Ya itu dia pemirsa sejumlah kabar dari Makassar namun kita akan mendengarkan kabar-kabar dari Yogyakarta dengarkan kami Danita, silahkan Danita Terima kasih novel juga pemirsa dari Biro Yogyakarta yang pertama kita ada informasi mengenai berkonvoy di jalan raya untuk merayakan kelulusan ratusan pelajar di Kabupaten Tegal Jawa Tengah diamankan polisi dan digelandang berjalan kaki menuju Mapolres Tegal karena mengganggu ketertibaan umum dan mengganggu pengguna jalan lain Sebelumnya para pelajar ini dipergoki polisi saat berkelobol di patung GBN Selawi Kabupaten Tegal Oleh anggota Polres Tegal, para pelajar berbaju putih abu-abu itu kemudian langsung dibawa ke markas Polres Tegal Sebagai hubungan hukumannya untuk efek jerah, mereka berjalan kaki sambil menuntun sepeda motornya dari patung GBN hingga Polres Tegal sejauh sekitar 2 km Mereka kemudian didata dan diberi pembinaan Selain itu, mereka ditindak karena melanggar undang-undang lalu lintas dan harus dijemput orang tuanya masing-masing Informasi selanjutnya pemirsa, seorang pria pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihajar rame-rame oleh warga yang geram dengan ulah pelaku Pelaku kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian dengan barang bukti berupa sepeda motor milik salah seorang warga yang sempat dibawa kabur pelaku Kejadian pencurian ini berawal dari seorang warga yang memarkir kendaraannya dengan posisi kunci masih menggantung di motor Aksi pelaku diketahui pemilik motor hingga pelaku yang berinisial NK warga bergas Kabupaten Semarang ditangkap beramai-ramai oleh warga Dari pengakuan pelaku, ia terpaksa melakukan pencurian dengan dalih untuk biaya pengobatan ibunya Polisi kini masih mengejarkan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Demikian novel informasi dari Biro Yogyakarta Kembali ke Anda di studio